Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana sih pembuatan prosesor, bagaimana bisa benda sekecil itu bisa melakukan pemprosesan yang rumit. Nah disini kita akan membahas tentang pembuatan prosesor yang dibuat oleh Intel. Simak penjelasannya, asal kalian tahu bahwa prosesor, bahan dasarnya adalah pasir, yang terdiri dari 25% silikon, adalah, setelah oksigen, unsur kimia paling melimpah kedua yang ada di kerak bumi. Pasir, terutama kuarsa, memiliki persentase silikon yang tinggi dalam bentuk silikon dioksida, SiO2, dan merupakan bahan dasar untuk pembuatan semikonduktor. Setelah mendapatkan pasir mentah dan memisahkan silikon, bahan berlebih dibuang dan silikon dimurnikan dalam beberapa langkah untuk akhirnya mencapai kualitas manufaktur semikonduktor yang disebut silikon kelas elektronik. Kemurnian yang dihasilkan begitu besar sehingga silikon kelas elektronik mungkin hanya memiliki satu atom asing untuk setiap 1 miliar atom silikon. Setelah proses pemurnian, silikon memasuki fase peleburan. Dalam gambar ini Anda dapat melihat bagaimana satu kristal besar tumbuh dari lelehan silikon murni. Monokristal yang dihasilkan disebut ingget. Ingget monokristal dihasilkan dari silikon kelas elektronik. Satu ingget memiliki berat sekitar 100 kg atau 220 pon, dan memiliki kemurnian silikon 99,9999%. Ingget tersebut kemudian dipindahkan ke fase pengirisan di mana cakram silikon individual, yang disebut wafer, diiris tipis. Beberapa batangan dapat berdiri lebih tinggi dari 5 kaki. Beberapa diameter ingget yang berbeda ada tergantung pada ukuran wafer yang dibutuhkan. Saat ini, CPU biasanya dibuat pada wafer 300 mm. Setelah dipotong, wafer dipoles hingga memiliki permukaan yang mulus dan sempurna. Intel tidak memproduksi ingget dan wafernya sendiri, dan sebaliknya membeli wafer siap produksi dari perusahaan pihak ketiga. Proses Haika, Metal Gate 45 nm canggih dari Intel menggunakan wafer dengan diameter 300 mm, atau 12 inci. Ketika Intel pertama kali mulai membuat chip, ia mencetak sirkuit pada wafer 50 mm, 2 inci. Saat ini, Intel menggunakan wafer 300 mm, yang menghasilkan penurunan biaya per chip. Cairan biru, yang digambarkan di atas, adalah lapisan tahan foto yang serupa dengan yang digunakan dalam film untuk fotografi. Wafer berputar selama langkah ini untuk memungkinkan lapisan terdistribusi merata yang halus dan juga sangat tipis. Pada tahap ini, lapisan tahan foto terkena sinar ultraviolet UV. Reaksi kimia yang dipicu oleh sinar UV mirip dengan apa yang terjadi pada bahan film di kamera saat Anda menekan tombol rana. Area resist pada wafer yang telah terkena sinar UV akan menjadi larut. Eksposur dilakukan dengan menggunakan topeng yang bertindak seperti stensil. Saat digunakan dengan sinar UV, masker menciptakan berbagai pola sirkuit. Pembuatan CPU pada dasarnya mengulangi proses ini berulang-ulang sampai beberapa lapisan ditumpuk di atas satu sama lain. Lensa, tengah, mengurangi gambar topeng menjadi titik fokus kecil. Hasil cetakan pada wafer biasanya 4 kali lebih kecil, secara linier, daripada pola topeng. Setelah terkena sinar UV, area tahan foto biru yang terpapar sepenuhnya dilarutkan oleh pelarut. Ini mengungkapkan pola resistensi foto yang dibuat oleh topeng. Permulaan transistor, interkoneksi, dan kontak listrik lainnya mulai tumbuh dari titik ini. Lapisan tahan foto melindungi bahan wafer yang tidak boleh tergores. Area yang terpapar akan digores dengan bahan kimia. Setelah ETSA, foto resist dihilangkan dan bentuk yang diinginkan menjadi terlihat. Lebih banyak foto resist, biru, diterapkan dan kemudian kembali terkena sinar UV. Resistor foto yang terpapar kemudian dicuci lagi sebelum langkah berikutnya, yang disebut doping ion. Ini adalah langkah di mana partikel ion terkena wafer, memungkinkan silikon untuk mengubah sifat kimianya dengan cara yang memungkinkan CPU untuk mengontrol aliran listrik. Melalui proses yang disebut implantasi ion, salah satu bentuk proses yang disebut doping, area terbuka dari wafer silikon dibombardir dengan ion. Ion ditanamkan di wafer silikon untuk mengubah cara silikon di area ini menghantarkan listrik. Ion didorong ke permukaan wafer dengan kecepatan yang sangat tinggi. Medan listrik mempercepat ion hingga kecepatan lebih dari 300 ribu kilometer per jam, kira-kira 185 ribu mil per jam. Setelah implantasi ion, foto resist akan dihilangkan dan material yang seharusnya didoping, hijau, sekarang telah ditanamkan atom alien. Transistor ini hampir selesai. Tiga lubang telah diukir pada lapisan insulasi, warna magenta, di atas transistor. Tiga lubang ini akan diisi dengan tembaga, yang akan membuat koneksi ke transistor lain. Wafer dimasukkan ke dalam larutan tembaga sulfat pada tahap ini. Ion tembaga disimpan ke transistor melalui proses yang disebut elektroplating. Ion tembaga bergerak dari terminal positif, anoda, ke terminal negatif, kathoda, yang diwakili oleh wafer. Ion tembaga mengendap sebagai lapisan tipis pada permukaan wafer. Bahan berlebih dipoles meninggalkan lapisan tembaga yang sangat tipis. Beberapa lapisan logam dibuat untuk menghubungkan, pikirkan kabel, di antara berbagai transistor. Bagaimana koneksi ini harus dihubungkan ditentukan oleh arsitektur dan tim desain yang mengembangkan fungsionalitas masing-masing prosesor, misalnya, prosesor Intel Core i7. Sementara chip komputer terlihat sangat datar. Mereka sebenarnya memiliki lebih dari 20 lapisan untuk membentuk sirkuit yang kompleks. Jika Anda melihat tampilan chip yang diperbesar, Anda akan melihat jaringan rumit dari jalur sirkuit dan transistor yang terlihat seperti sistem jalan raya berlapis-lapis yang futuristik. Praksi wafer siap pakai ini sedang menjalani uji fungsionalitas pertama. Pada tahap ini pola pengujian dimasukkan ke dalam setiap chip dan respons dari chip dipantau dan dibandingkan dengan jawaban yang benar. Setelah tes menentukan bahwa wafer memiliki hasil yang baik dari unit prosesor yang berfungsi. Mati yang buruk dibuang. Beberapa tahun yang lalu, Intel membuat gantungan kunci dari cetakan CPU yang buruk. Ini adalah cetakan individu, yang telah dipotong pada langkah sebelumnya, pengirisan. Dai yang ditampilkan di sini adalah dai dari prosesor Intel Core i7. Substrat, Dai, dan Heat Spreader disatukan untuk membentuk prosesor yang lengkap. Substrat hijau membangun antarmuka listrik dan mekanik agar prosesor dapat berinteraksi dengan sistem PC lainnya. Heat Spreader perak adalah antarmuka termal di mana solusi pendinginan akan diterapkan. Ini akan menjaga prosesor tetap dingin selama operasi. Mikroprosesor adalah produk manufaktur paling kompleks di dunia. Faktanya, dibutuhkan ratusan langkah dan hanya yang paling penting yang telah divisualisasikan dalam cerita bergambar. Selama pengujian akhir ini prosesor akan diuji karakteristik utamanya, di antara karakteristik yang diuji adalah disipasi daya dan frekuensi maksimum. Berdasarkan hasil pengujian prosesor pengujian kelas dengan kemampuan yang sama dimasukkan ke dalam baki pengangkutan yang sama. Proses ini disebut BINING. Sebuah proses yang akan dikenal oleh banyak pembaca perangkat keras Tom. BINING menentukan frekuensi operasi maksimum prosesor, dan BUDGE dibagi dan dijual sesuai dengan spesifikasi yang stabil. Begitulah tahapan dalam proses pembuatan prosesor. Semoga informasinya bermanfaat.